Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in rabbish rahli sadri wa yasirli amri wa halu unta tamil lisan yafqahu qawli amma ba'duh kita akan melanjutkan kembali kajian makosidus syariah dengan kitab al-madkhal ilal al-madkhal ilal makosidus syariah karya Ahmad Ar-Raisuni nah pada sesi-sesi yang sebelumnya telah dipaparkan penjelasan-penjelasan awal atau pengantar tentang makosidus syariah mulai dari definisi macam-macam dan urgensitasnya nah pada sesi kali ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai argumentasi-argumentasi yang menjadi asumsi dasar dari kajian makosidus syariah pembahasan tersebut mengenai sifat ta'akuli dan ta'ampudi di dalam syariat nah yang akan dibahas disini adalah tentang argumentasi-argumentasi rasionalitas syariat rasionalitas yang dimaksud disini adalah bahwa syariat itu punya alasan-alasan di dalam pensyariatan hukum apakah benar dikatakan bahwa syariat itu bersifat dogmatik alias ta'ampudi dalam arti orang yang menjalankan syariat ya tinggal menjalankan saja tidak perlu bertanya untuk apa syariat itu diamalkan atau dilakukan apakah benar pernyataan itu agar tidak terlalu lama saya akan langsung membacakan teks dari kitab al-madkhal ila makosidus syariah ini pada pembahasan as syariah bainat ta'abudi wa ta'alil syariat antara ta'abud dan ta'alil penjelasan yang terdahulu berkenaan dengan definisi serta hal-hal lain tentang makosidus syariah itu berdasar pada asumsi bahwa syariat itu memiliki makosid, memiliki tujuan dan memiliki kepentingan dan bahwasanya tujuan dari syariat ini bermuara pada kemaslahatan manusia nah persoalan yang cukup urgen ini perlu diimbangi dengan argumentasi serta serta pembuktian ya karena persoalan asumsi dasar bahwa syariat itu memiliki tujuan itu harus diimbangi dengan adanya argumentasi serta pembuktian agar ini tidak hanya sekedar klaim begitu saja apakah benar syariat itu punya tujuan? kita perlu bertanya apakah argumentasinya bahwa syariat itu punya tujuan, punya alasan dan seterusnya lebih penting, pembuktian serta argumentasi bahwa syariat itu punya tujuan itu perlu kita paparkan mengingat bahwa ada sebagian ulama dan beberapa orang yang lain juga menganggap bahwa syariat itu tidak punya tujuan selain membebani manusia untuk melaksanakan hukum-hukum syariat dan hukum-hukum syariat itu hanya untuk membuktikan bahwa manusia adalah hamba dari Tuhan dan apapun semua yang disyariatkan oleh syariat itu tujuannya ya untuk hal-hal yang bersifat ukrawi saja tidak ada yang bersifat duniawi jadi ada anggapan begitu bahwa syariat itu bukan untuk kepentingan dunia tapi untuk kepentingan akhirat dan seluruh aturan syariat tidak ada tujuan lain selain memberikan beban kepada manusia dan dengan itu terbukti bahwa manusia adalah hamba dari Allah nah karena ada anggapan atau asumsi inilah perlu disini dikemukakan argumentasi-argumentasi mengenai tujuan dari syariat bahwa syariat itu punya tujuan di dalam syariat-syariatnya dan tujuan itu tidak hanya terbatas pada hal yang bersifat ukrawi saja tetapi juga bersifat duniawi nah walhakikatu anna ifbata kawnis syariati muallalatan bimusolihi laibadi fid dunia walakhirati ma'an amrun la yahtaju ila inain wakabiri bahsin pada hakikatnya pembuktian tentang bahwa syariat itu memiliki tujuan atau memiliki kepentingan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia baik itu di dunia maupun di akhirat itu adalah hal yang tidak perlu dibahas secara panjang lebar mengapa demikian karena ayat-ayat Al-Quran sudah sangat jelas dan pasti menunjukkan bahwa syariat memang memiliki tujuan dan ini tidak diragukan lagi kalau melihat penjelasan dalam beberapa ayat Al-Quran kita pasti dan tak dapat diragukan lagi akan mendapatkan kesimpulan bahwa syariat itu kemuallalatun bimusolihi laibad jadi segala hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya itu punya tujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia dan diantara ayat-ayat yang membuktikan bahwa syariat itu punya tujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia baik itu di dunia dan akhirat adalah ayat berikut yakni ayat yang menjelaskan bahwa Allah berkirman kepada Nabi Adam istri dan keturunannya bunyi firmannya fa'imma ya'tiannakum minni hudan jika datang kepada kalian minni dariku hudan suatu petunjuk jika datang petunjuk dariku kata Allah fa'manit taba'a hudaya fa'la yaudillu wa la yashko maka barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit fa'innalahu ma'insyatan dongkah baginya penghidupan yang sempit wa'nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta ayat ini menunjukkan bahwa apapun yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya hanya saja itu adalah petunjuk hudan, petunjuk dan petunjuk itu datang untuk menghindarkan manusia dari kesesatan serta kesengsaraan dan akan menghindarkan mereka manusia dari penghidupan yang sempit serta kebutaan nanti di akhirat al-ayatu ayat ini ayat ini bersifat umum berkenaan dengan apa namanya berkenaan dengan urusan dunia dan akhirat dan siapapun tidak berhak membatasi ayat ini hanya pada urusan akhirat saja kecuali dengan datanya dalil sementara tidak ada dalil yang menghususkannya gitu ya bahkan ayat ini kalau melihat susunannya jelas menunjukkan bahwa ini persoalannya juga menyangkut dunia dan akhirat menyangkut dunia dan akhirat secara sekaligus ayat ini memberikan bandingan antara abdolal dan asyakowah dan antara penghidupan yang sempit dimana itu urusan dunia dan kebutaan di akhirat yang mana ini urusan keduanya keduanya sama-sama ada dan dimaksud oleh Allah dalam ayat ini jadi Allah memberikan petunjuk kepada manusia dan barang siapa yang apa namanya mengikuti tidak mengikuti petunjuk dari dari Allah dan barang siapa yang tidak mengikuti petunjuk dari Allah maka dia akan merasakan kesesatan dan kesengsaraan juga penghidupan yang sempit serta kebutaan di akhirat jadi hudan atau agama disini yang diberikan oleh Allah itu merupakan petunjuk dan petunjuk itu jika diikuti maka dia akan memberikan kemaslahatan baik di dunia maupun nanti di akhirat jadi ayat ini ngomong soal kemaslahatan dunia dan akhirat sekaligus